Al-Fatihah 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 Wahai orang-orang yang beriman Diwajibkan bagimu Diwajibkan atasmu untuk berpuasa Sebagaimana diwajibkan bagi umat-umat sebelummu Mudah-mudahan kamu menjadi orang-orang yang bertakwa Kau muslimin rahimah Bulan Ramadan ini merupakan bulan yang penuh berkah Maka diantara keberkahan yang akan kita dapatkan di bulan ini adalah Setiap pahala Setiap kebaikan yang kita lakukan di bulan Ramadan ini Akan dilipat gandakan oleh Allah SWT Ma'ala pahalanya dibandingkan daripada bulan-bulan selainnya Ma'ashir al-Muslimin rahimahkumullah Maka dalam hadis disampaikan Maka wahai orang-orang yang menginginkan kebajikan Wahai orang-orang yang menginginkan kebaikan Dekatlah Perbanyaklah amal ibadah di bulan Ramadan ini Dan wahai orang-orang yang menginginkan keburukan Perkecillah Jangan banyak berbuat maksiat di bulan Ramadan ini Kamuslimin rahimahkumullah Bukan hanya itu saja wahai kamuslimin Ketika Allah SWT Memerintahkan kita untuk berpuasa di bulan Ramadan ini Allah SWT menjanjikan pahala Fa'innahu liwa ana ajazi bihi Saya akan membalas langsung kata Allah SWT Urutan rentetan pahala yang kita dapatkan di bulan Ramadan Langsung dibalaskan, diberikan pahala dan jaran oleh Allah SWT Berbeda dengan hitung-hitungan pada beribadah di bulan selain Kamuslimin rahimahkumullah Ada pun keberkahan yang kedua yang kita dapatkan di bulan Ramadan ini adalah Bulan Ramadan adalah bulannya Al-Quran Maka di bulan Ramadan ini Kita memperbiasakan diri kita untuk membaca Al-Quran Dalam kehidupan kita sehari-hari Kita berbanyak tilawah Bisa setelah setiap sholat kita Subuh, zuhur, asar, maghrib, dan isya Sampai seterusnya Sehingga kita minimal satu kali khotam Dalam satu bulan penuh di Ramadan ini Kamuslimin rahimahkumullah Bukan hanya itu saja Maka yang ketiga keberkahan yang kita dapatkan di bulan Ramadan ini adalah Siapa yang berpuasa pada bulan Ramadan dengan penuh keimanan dan mengharapkan pahala dari Allah SWT Allah akan mengampuni dosa-dosanya yang telah lalu Bukan hanya itu saja Orang-orang yang mendirikan Ramadan ini dengan beramal ibadah Fokus berkusuk beramal ibadah Maka Allah akan mengampuni dosa-dosanya yang telah lalu Kamuslimin rahimahkumullah Alangkah sangat indah Ramadan yang penuh berkah ini Maka selain daripada itu Ada juga dalam rangkaian yang berikutnya di nomor empat Yang akan kita dapatkan di Ramadan yang penuh berkah ini adalah Lahu lukufam musa'imi Atiyabu aindallah mirrihal mis Sesungguhnya Bau orang yang berpuasa Bau mulut orang-orang yang berpuasa Sangat harum di sisi Allah SWT Bahkan lebih harum daripada parpung kesturi Alangkah indah wahai kaum muslimin Selain daripada itu saja Di penghujung yang kita dalam video yang singkat ini Kami sampaikan kepada kaum muslimin Bahwa Siapa yang memberi bukaan kepada orang-orang yang berpuasa Maka dia akan mendapatkan pahala Mithlu ajri so'im Sebagaimana pahala orang-orang yang melakukan puasa tersebut Sebagaimana pahala yang didapatkan oleh orang yang berpuasa tadi Dan tidak mengurangi pahala yang didapatkan oleh orang yang berpuasa tersebut Sungguh wahai kaum muslimin Ramadhan penuh berkah Ramadhan penuh rahmat Ramadhan penuh maghfirah Ramadhan kareem Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton